Selamat datang di Lembah Mecirang, sebuah surga tersembunyi di desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Di sini, keindahan alam berpadu dengan ketenangan yang membuat setiap pengunjung terpesona. Lembah Mecirang terletak di bawah naungan kantor kepala desa Kebontunggul, sebuah lokasi yang strategis dan berfungsi sebagai pusat informasi bagi para pengunjung. Untuk mencapai lokasi yang menakjubkan ini, ikuti petunjuk berikut, mulailah dari Jalan Jenderal Sudirman. Arahkan kedaraan Anda lurus terus. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati berbagai pemandangan yang indah. Tetaplah lurus hingga Anda menemukan sebuah topo dapur kue di sebelah kanan ini adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Teruskan perjalanan Anda dan ketika Anda melihat Masjid Al-Hidayah, tetaplah lurus mengikuti jalan. Ini adalah jalan yang tepat menuju Lembah Mecirang. Setelah itu, Anda akan bertemu dengan sebuah pelang bertuliskan Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihadul Cha'akim. Di sini, bloklah ke kanan. Anda akan melintasi sebuah jembatan dan di ujung jembatan, Anda akan melihat pelang yang menunjukkan arah ke Wisata Lembah Mecirang. Belok kanan di sini dan ikuti petunjuk tersebut. Lanjutkan perjalanan hingga Anda menemui Gapura Selamat Datang di Desa Kebontunggul. Setelah melewati Gapura ini, teruslah lurus mengikuti jalan. Di sebelah kanan, Anda akan melihat pelang yang bertuliskan Wisata Lembah Mecirang. Saat melihat pelang ini, bloklah ke kiri. Anda akan menemukan sebuah banner bertuliskan Selamat Datang di Desa Kreatif dan Inovatif. Dari sini, teruslah lurus mengikuti jalan. Tak lama kemudian, Anda akan tiba di banner bertuliskan Selamat Datang di Wisata Lembah Mecirang. Di area ini, terdapat petugas tiketing yang siap menyambut Anda. Setelah membeli tiket, Anda bisa masuk dan menikmati keindahan alam yang menanti di Lembah Mecirang. Selamat datang di petualangan menuju Wisata Lembah Mecirang, menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hamparan sawah yang membentang luas, tempat ini adalah pilihan sempurna bagi Anda yang ingin melarikan diri dari hirup piku kota. Tempat wisata ini juga memiliki sejumlah wahana permayan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Salah satu wahana favorit adalah kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air di lereng gunung Anjasmara dan Welirang. Kolam renang ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyegarkan dengan air yang jernih dan bersih. Bayangkan diri Anda bersantai di tepi kolam dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suara gemericik air, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Salah satu kegiatan yang paling menarik di sini adalah rafting tubing, sebuah pengalaman seru yang akan memacu adrenalin Anda. Bersiaplah untuk merasakan sensasi mengarungi aliran sungai yang jernih dan segar dengan menggunakan ban karet yang nyaman. Saat Anda meluncur di atas air, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan lanskap yang menakjubkan, Anda akan merasakan ketenangan sekaligus kegembiraan yang tak terlupakan. Di kebun toga unggul, Anda akan diajak menjelajahi beragam tanaman obat yang kaya akan kasiat. Kebun ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam mengenai tanaman toga, dalam kurung, tanaman obat keluarga. Tidak hanya itu, wisata lembah becirang terdapat juga flying fox. Meluncur dari ketinggian, Anda akan merasakan sensasi terbang di atas hutan yang rimbun. Dengan tali yang kuat dan pengaman yang terjamin, Anda bisa menikmati pemandangan yang spektakuler sambil merasakan angin segar menyapu wajah Anda. Terdapat juga terapi ikan dan lain-lain. Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam lebih lama dapat berkemah atau menginap di penginapan. Fasilitas pendukung wisata antara lain toilet, tempat kuliner, tempat belanja suvenir, serta area parkir. Tempat ini bukan hanya menawarkan panorama yang menenangkan, tetapi juga menjadi lokasi pengabdian bagi kami. Di tengah pemandangan yang indah, kami berkomitmen untuk melatih warga desa dalam memproduksi konten audiovisual. Dengan pelatihan ini, para warga desa belajar untuk memanfaatkan alat dan teknologi dalam menciptakan video dan foto yang menarik. Kami percaya keterampilan ini akan meningkatkan daya tarik wisata lembah becirang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Kami juga memperkenalkan efektivitas Canva, sebuah platform desain grafis yang sederhana namun powerful. Dengan Canva, warga desa dapat menciptakan materi promosi yang menarik untuk meningkatkan visibilitas pariwisata dan produk lokal mereka. Selain itu, kami memberikan pelatihan penggunaan bahasa copuriting sebagai media pemasaran. Teknik ini sangat penting untuk menarik perhatian pengunjung dan menjelaskan keunikan lembah becirang secara efektif. Dengan sinergi antara keindahan alam dan peningkatan keterampilan masyarakat, kami berharap lembah becirang tidak hanya menjadi tujuan wisata yang indah, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dwi Calvianto, saya dari setap wisata edukasi lembah becirang. Di sini, untuk gambaran di wisata edukasi lembah becirang, yaitu wisatanya yang dekat dengan alam, langsung dengan suasana alam, sejuk, alami, air juga masih jernih dari pegunungan. Untuk di wisata bisa ada wahana, yaitu water tubing, ada flying fog, tangkap ikan, toga, camping ground, family gathering, bisa untuk langsung datang ke sini. Di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas 17 Agustus Surabaya, dan terima kasih untuk pemberian dana hibah berupa media elektronik digital, yaitu kamera, dan sebagainya. Terima kasih untuk kegiatan hibah dari DRTPM, yang telah melakukan kerjasama dan membantu untuk pengelolaan informasi secara digital marketing, dan juga pemasaran di wisata lembah becirang. Harapan saya untuk ke depannya, yaitu menjadikan wisata lembah becirang untuk semakin dikenal di publik luar, yang dari jauh-jauh bisa datang ke sini untuk menikmati warna yang ada di lembah becirang. Demikian dari kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Tulhasana. Saya di sini sebagai koordinator lapangan di wisata edukasi lembah becirang. Promosi di wisata edukasi lembah becirang melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, dan pesan saluran dari via WhatsApp, dan menyebarkan brosur ketika hari weekend ketika banyak pengunjung yang datang ke wisata lembah becirang. Dari kegiatan promosi tersebut, wisata lembah becirang sudah mendapatkan banyak pengunjung yang sudah melakukan kegiatan di sini. Untuk kurangnya, mungkin kurang luas akan promosinya seperti itu. Terima kasih untuk Untak Surabaya dari kegiatan HIPA DRTPM. Kami dapat melakukan promosi dengan mudah, dengan dokumentasi video yang lebih bagus. Harapan kami, semoga dengan adanya kegiatan dari Untak ini, promosi digital wisata edukasi lembah becirang akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo rencanakan perjalanan Anda ke lembah becirang, desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Temukan keindahan alam yang menanti Anda dan buat kenangan tak terlupakan. Kegiatan ini didanai oleh Direkturat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2024. Terima kasih.